Bandit penyulam seri 2 dari 10 pendekar 4 alis jilid 6 Bapak 6 Kero meloloskan diri yang cerdik Gerbang barat terletak di bagian barat kota Tempat itu adalah sebuah taman bunga dan kebon yang amat besar Matahari telah terbenam, di bawah naungan pohon, di dalam pondok-pondok dan pavilion Menyalas jumlah lentera yang terang seperti bintang Bersama hembusan angin malam, tercium harum bunga, dan juga bawa rak Bulan tampak bundar seperti sebuah cermin yang bergelantungan di salah satu pohon Dua batang pohon kapas berwarna merah seperti buah ceri saling bertautan dengan akar yang saling mengait Dan berdiri miring satu sama lain, seperti dua orang kekasih yang saling berpelukan dengan lembutnya Luksyaofeng tiba-tiba teringat pada ksewebing lagi Bila ksewebing muncul di dalam fikirannya, seakan-akan seseorang telah menusuk hatinya dengan sebatang jarum Ia bukanlah orang yang tidak berperasaan, tapi ia juga tahu bahwa ini bukanlah saatnya untuk bersedih Ia telah berjalan mengelilingi taman itu sebanyak satu kali Malam itu tidak banyak tamu wanita di tempat itu, tapi ia masih harus mencari seorang wanita yang mengenakan sepatu merah Tetapi ia tidak menjadi gelisah Karena Gong Sanlan tidak tahu bahwa ada seseorang seperti Luksyaofeng yang sedang mencarinya di taman ini Ini tentu saja memberi keuntungan baginya Bulan yang berbentuk seperti piring dingin telah beranjak naik semakin tinggi di langit malam Sinar bulan yang kabur dan samar-samar tampak cukup indah untuk memikat hati manusia Jika ksewebing berada di sisinya, ia tentu akan merengek minta dicarikan tempat duduk dan minta dipesankan seporsi besar masakan yang terkenal di tempat ini Di depan orang lain, ia selalu bersikap sangat pemalu, wajahnya memerah sebelum ia bisa mengecapkan sepatah katapun Tapi bila bersama Luksyaofeng, maka ia tiba-tiba seperti berubah menjadi seorang anak kecil yang manja Meributkan tentang satu hal sebentar, selanjutnya mengomel tentang hal lain, hampir tidak ada saat-saat yang damai di antara mereka Luksyaofeng tiba-tiba menyadari sesuatu ia menyukai omelan gadis itu, suka mendengar omelannya, melihatnya mengomel, suka melihatnya melakukan suatu kenakalan di depannya, suka Ia berhenti melamun lebih jauh, ia bersiap-siap untuk berjalan ke arah lain Tepat saat ia hendak berputar, tiba-tiba ia melihat seorang nenek berjalan keluar dari bawah naungan sebatang pohon Ia adalah seorang nenek yang sangat tua dan mengenakan gaun atau jubah hijau yang telah ditambah lebih dari seratus kali Di atas punggungnya seperti ada sebuah batu karang raksasa yang membuat tubuhnya jadi bungku Maka, bila ia berjalan, ia selalu terbungkuk-bungkuk seperti sedang mencari sesuatu di atas tanah Sinar bulan menerangi wajahnya dan tampaklah wajah yang penuh keriput, seperti sehelai kertas kapas yang telah digulung-belung tapi kemudian dilicinkan kembali Kacang gula di tangannya tergantung sebuah keranjang bambu yang tertutup oleh sehelai kain katun yang sangat tebal Kacang goreng gula yang segar, lezat dan masih panas Hanya 10 Senin sekatinya wanita tua yang miskin dan kesetian serta telah memasuki usia Hanya sejak ini masih perlu keluar dan berteriak sekeras mungkin dengan suaranya yang serak itu untuk menjual kacang gulanya Luk Xiao Feng tiba-tiba merasa sangat iba padanya, ia memang seorang laki-laki yang penuh perasaan gelas kasih Nenek, kesinilah, aku beli dua kati, kacang itu benar-benar harum aromanya dan panas, dan juga segar, persis seperti yang ia teriakan tadi Kau bilang tadi harganya 10 Senin sekatinya nenek itu mengangguk, ia masih terbungkuk-bungkuk Seakan-akan ia sedang tertarik pada sepatu Luk Xiao Feng, padahal itu terjadi karena ia tidak bisa berdiri tegak lagi Tidak, 10 Senin sekati tidaklah mungkin Luk Xiao Feng menggelengkan kepalanya Hanya 10 Senin, Tuan, menurutmu itu masih terlalu mahal kacang yang begini bagus Harganya paling tidak 10 Taal Perak Sekati dan aku tidak mau membayarnya kurang dari 1 Senin pun si nenek tersenyum Senyuman itu membuat keriput di wajahnya makin kelihatan apakah orang ini memang dungu ataukah ia seorang yang benar-benar amat kaya 10 Taal Perak Sekati, jika kau mau menjualnya dengan harga itu, maka aku akan membeli 2 kati darimu Tentu saja si nenek setuju Aku bahkan mau menjualnya dengan harga 20 Taal Perak Sekati Mengapa orang semakin tamak bila mereka semakin tua? Tapi aku membutuhkan bantuan muluk Xiao Feng tersenyum Tuan, apa yang bisa dibantu oleh sekantung tulang tua seperti diriku ini si nenek balas tersenyum secara sekilas Hanya kau yang bisa melakukan ini mengapa? Karena kau terbungkut-bungkuk seperti itu sehinggakah seolah-olah sedang mencari sesuatu di atas tanah? Luq Xiao Feng tersenyum Aku butuh bantuanmu untuk menemukan sesuatu Aku ingin kau menemukan seorang wanita yang memakai sepasang sepatu merah untukku Bukan sepatu merah biasa, tetapi sepasang sepatu merah dengan selaman burung hantu di atasnya Si nenek pun tersenyum Tak ada yang lebih cocok untuk diminta dari seseorang seperti dia Bahkan jika ia merunduk-runduk di bawah pakaian orang lain, tak ada orang yang akan curiga padanya Ia mengambil uang 20 Taal Perak itu Senyumannya begitu lebar sehingga matanya hanya tampak seperti dua garis yang tipis Tunggulah di sini, Tuan, aku akan memberitahumu setelah aku menemukannya Jika kau bisa menemukannya, maka aku akan membeli lima kati lagi darimu saat kau kembali nanti Si nenek meneruskan langkahnya dengan gembira Luq Xiao Feng juga merasa bahagia, bukan hanya bahagia, tapi juga bangga Hanya orang cerdas seperti dirinya yang bisa memikirkan care yang demikian cerdik Ia tiba-tiba menyadari bahwa ia adalah seorang yang jenius Tapi ia lupa sesuatu, hidup orang-orang jenius biasanya singkat Kacang itu masih panas, panas dan mengundang air liur Luq Xiao Feng memutuskan untuk memberi selamat pada dirinya sendiri atas kerja kerasnya Ia menemukan sebuah batu cerdas yang besar dan relatif bersih untuk diduduki Setelah duduk, ia membuka kulit sebutir kacang dan hendak memasukannya ke dalam mulutnya ketika ia tiba-tiba teringat lagi pada Ksue Bing Ksue Bing sangat suka makan kacang Pada hari yang dingin, ia selalu meletakkan kacang di pangkuannya dan menggunakannya untuk menghangatkan tangannya sebelum memakan kacang itu satu demi satu Sekali waktu saat Luq Xiao Feng bertemu dengannya, ia sedang asyik makan kacang Hari itu sangat dingin Tangan Luq Xiao Feng rasanya seperti akan buntung dalam hawa yang dingin membeku itu Gadis itulah yang menggenggam tangannya dan meletakannya di atas pangkuannya Bahkan hingga saat ini, kehangatan yang manis itu tampaknya masih terasa di ujung jari Luq Xiao Feng Tapi di manakah si dia sekarang berada? Bagaimana mungkin Luq Xiao Feng sanggup memakan kacang ini? Dari balik semak-semak bunga di kejauhan sana, sebuah suara nyanyian yang sedih dan memilukan terdengar mengalun di udara malam Rambut hitam acak-acakan, malam yang telah hening larut, alis metu yang membawa kebencian memikirkan bukit-bukit di kejauhan Tunas bambu yang sedang tumbuh membawa keharuman Untuk siapakah air mata mengalir, untuk siapakah air mata terbagi suara nyanyian yang indah itu penuh dengan semacam kenangan yang tebal dan tak dapat ditembus Luq Xiao Feng menarik nafas dengan lembut Kacang-kacang yang tadinya berada di tempatnya karena tertahan oleh sabuk yang diletakkan di atas pangkuannya, sekarang jatuh ke tanah dan berserakan Bahkan ia sendiri tidak menyadari bahwa ia adalah orang yang demikian sentimental dan mudah gelisah Ia bersandar pada sebatang pohon di samping batu cadas yang ia duduki dan menutup matanya Bagaimana jika aku tidak pernah menemukannya lagi tiba-tiba ia merasa amat tertekan dan putus asa, bahkan tidak ingin bergerak sedikit pun Tubuhnya sama sekali tak bergerak sehingga ia mirip seperti orang mati Saat itulah nenek penjual kacang tadi muncul kembali dari balik kegelapan Meteluk Xiao Feng tidak sepenuhnya tertutup, matanya masih terbuka sedikit seperti sebuah garis tipis Reaksi awalnya adalah ia akan duduk dan bertanya pada si nenek apakah ia telah menemukan wanita bersepatu merah itu Tapi tiba-tiba, ia melihat bahwa matanya yang tadi tua dan kabur sekarang berkilauan dengan sinar setajam pisau, sinar pembunuh Seorang nenek seperti ini seharusnya tidak memiliki sinar metu seperti itu Jantung Luq Xiao Feng tiba-tiba seperti tertusuk oleh seberkas cahaya, cahaya inspirasi Ia menahan nafasnya Nenek itu memandang padanya, memandang pada kacang-kacang yang berserakan di atas tanah, pada bibirnya yang kering, di mulutnya mulai tersungging sebuah senyuman yang menyeramkan dan keji Di bawah bayang-bayang pepohonan, air muka Luq Xiao Feng tampak pucat pasi Kacang yang begini enak, si nenek bergumam Satu saja cukup untuk membunuh paling sedikit tiga orang Sayang sekali kalau membiarkannya berserakan saja di sini, maka ia berjalan menghampiri dengan terpincang-pincang Luq Xiao Feng tiba-tiba menyadari bahwa walaupun jalan si nenek lambat dan canggung, langkah kakinya Sangat ringan Pakaian yang ia kenakan pun begitu panjangnya hingga terseret-seret di tanah, menutupi kakinya Sepatu macam apakah yang ada di kaki itu? Luq Xiao Feng tiba-tiba membuka matanya, menatap si nenek Anehnya, si nenek tidak terkejut, paling tidak Luq Xiao Feng tak melihat tanda-tanda kekagetan di wajahnya Ia benar-benar seorang wanita yang tak mudah tergoyahkan dan dapat mempertahankan sikapnya dan tersenyum seperti saat mereka bertemu pertama kalinya tadi Tampaknya tidak ada perempuan bersepatu merah di sekitar sini, tapi ada dua orang yang bersepatu kuning dan ungu Luq Xiao Feng membalas senyumannya Di sini ada seorang wanita bersepatu merah, aku telah menemukannya, Tuan telah menemukannya Di mana Tuan menemukannya? Di sini Kamu saya si nenek memandannya dengan heran Mengapa seorang nenek tua sepertiku memakai sepatu merah mataku bisa menembus benda-benda? Luq Xiao Feng berkata senaknya Dan aku bisa melihat saat ini juga sepatu merah itu ada di kakimu, dan burung hantu itu tersulam di sepatu tersebut Nenek itu tiba-tiba tertawa Tawanya terdengar seperti suara demting lonceng perak, bukan, bahkan jauh lebih merdu di telinga daripada suara lonceng perak Kau tidak memakan kacang gula ku tidak? Kacang goreng gula yang begitu lezat, mengapa kau tidak memakannya Luq Xiao Feng menarik nafas? Karena aku seorang yang romantis Orang yang romantis tidak makan kacang gula Si nenek mengedip-ngedipkan matanya Kadang-kadang ya, tapi hanya yang tidak beracun Si nenek tertawa, tawa yang bunyinya seperti suara demting lonceng perak Luq Xiao Feng benar-benar Luq Xiao Feng kau tahu bahwa aku adalah Luq Xiao Feng Berapa banyak orang di dunia ini yang memiliki empat alis di wajahnya Ia tertawa Luq Xiao Feng pun tertawa Tawanya, tentu saja, tidak menggelitik seperti suara si nenek Ini karena ia bukan benar-benar sedang tertawa Ia tahu kalau si nenek hendak menyerang, dan juga tahu bahwa serangan ini tidak akan mudah dihadapi Ia benar Tepat saat ia mulai tertawa, si nenek mengeluarkan sepasang pedang pendek, belati, dari keranjangnya, pedang dengan seutas selendang sutra berwarna merah menyala terikat pada gagangnya Tepat saat ia melihat pedang itu, kedua bilah pedang itu pun berkilauan dan telah tiba di tenggorokannya Serangan yang demikian cepat Pedang yang begitu cepat Luq Xiao Feng tidak berani menangkap pedang itu dengan tangannya Ia khawatir kalau badan pedang telah dilumuri dengan racun Biasanya ia merupakan orang yang suka senaknya dan acuh tak acuh Tapi di saat-saat genting antara hidup dan mati, tidak banyak orang yang lebih bijak dan teliti daripada dirinya bisa ditemukan di dunia ini Seperti seekor ikan yang sedang berenang, tiba-tiba ia melayang menjauh Bukan hanya reaksinya cepat, gerakan itu sendiri bahkan lebih cepat Tapi tidak peduli kemanapun ia pergi, kilauan pedang yang terang dan menari-nari itu tetap mengikutinya Kilauan pedang itu berwarna-warni dan berkerlap-kerlit Di bawah hawa pedang yang dingin dan tak kenal belas kasehan itu Daun-daun di petohonan rontok dari dahannya dan perlahan-lahan melayang turun ke tanahannya untuk dicabik-cabik sesaat kemudian oleh kilatan pedang itu Tubuh Luq Xiao Feng telah nasah kuyup oleh Keringat Ia dulu beranggapan bahwa Xi Mencuit Sui dan Ye Gu Chang adalah jago-jago pedang yang paling menakutkan di dunia persilatan Tapi ia tidak membayangkan bahwa ada seseorang seperti ini di dunia Gong San Si cantik dari masa lampau, tarian pedangnya bergerak ke segala penjuru Para penonton seperti gunung yang kehilangan warnanya dalam kesedihan Dunia mengaku kalah dan tunduk untuk selamanya Indah seperti Ye I yang lesat di antara sembilan matahari Angkuh seperti kaisar yang melompat naik ke atas punggung naga Datang seperti guntur yang keras dan mengguncangkan dunia Pergi seperti murninya air sungai dan samudera Mungkin tidak ada penonton yang seperti gunung di sini Tapi wajah Luq Xiao Feng memang telah kehilangan warnanya Bahkan bulan purnama yang terang-benderang pun kehilangan sinar dan warnanya di bawah hawa pedang yang membekukan ini Mungkinkah ini tarian pedang yang dulu diajarkan Nyonya Gong San Sui di zaman dulu pada murid-muridnya? Baru sekarang Luq Xiao Feng benar-benar menyadari bahwa sutera dan pedang tidak hanya bisa digunakan dalam tarian untuk menghibur orang Tapi juga bisa digunakan untuk membunuh Kapan saja ia bisa terbunuh oleh pedang-pedang ini Mengendalikan pedang-pedang itu dengan kain sutera merah ternyata membuat pedang-pedang itu jauh lebih cepat dan gerakannya jauh lebih lincah daripada hanya menggunakan tangan Dan kecepatan pedang-pedang itu dalam perubahan gerakan dan variasinya benar-benar amat membingungkan Baju Luq Xiao Feng telah robek di beberapa tempat dan sekarang punggungnya pun terpaksa telah meret pada sebatang pohon Sing suara desing terdengar saat pedang-pedang itu terbang membelah udara seperti sepasang naga merah yang memburu ke arahnya Kali ini tak ada lagi tempat untuk melarikan diri baginya Sudut bibir Nyonya pertama Gong San sekali lagi membentuk sebuah senyuman yang keji Tapi ia pun tahu bahwa kemampuan terbaik Luq Xiao Feng adalah menemukan care untuk bertahan hidup dalam situasi yang amat genting Tiba-tiba tubuh Luq Xiao Feng merosot turun di batang pohon seperti seekor ular dan terus merosot sampai ke tanah Duk badan pedang itu telah mengenai batang pohon dan menancap di dalamnya Saat itulah Luq Xiao Feng melompat bangkit dari tanah dan dengan sebuah sencilan tangannya Memotong jadi dua selendang sutra yang terikat pada gagang pedang itu Ini sama saja seperti memotong tangan yang memegang kedua pedang itu Tubuh Nyonya pertama Gong San pun melayang dan ia berjumpalitan di udara Membuat gaunnya yang panjang itu berkibar-kibar Akhirnya Luq Xiao Feng melihat sepatunya Sepatu merah Bulan yang terang-benderang masih bergantung di tengah hangkasa Sepatu merah itu hanya terlihat sekilas dalam sinar bulan sebelum tubuh wanita itu melesat pergi sejauh 10 meter lebih Tentu saja Luq Xiao Feng tidak mau membiarkannya pergi seperti itu Tapi saat ia mulai mengejar, ia telah ketinggalan selangkah di belakang Satu langkah yang tak bisa ia perpendek lagi Tak peduli apapun yang ia lakukan, jarak di antara mereka tetap 10 meter Luq Xiao Feng telah bertemu dan melihat sejumlah jagoan ilmu meringankan tubuh di dunia persilatan Tentu saja, si Kong Zai Xing adalah yang terbaik di antara mereka Tapi Yan Tai San, Huo Tian King, Xi Menchui Xui dan Huo Xiao jujur tidak terlalu jauh di bawahnya Tapi jika orang-orang itu berlari menjauh dari Luq Xiao Feng pada saat ini Ia tentu telah berhasil mengejar mereka Ia tiba-tiba menyadari bahwa bukan hanya ilmu pedang nenek ini yang sangat tangguh Tapi ilmu meringankan tubuhnya pun telah mencapai tingkatan yang belum pernah ia temui sebelumnya Bunga-bunga, pohon-pohon, taman, hutan, pondok-pondok, altar, pavilion, gedung-gedung, semuanya Seperti terbang di bawah kaki mereka dan menghilang Berikutnya adalah deretan atap rumah, lalu jalan-jalan Nyonya pertama Gong San masih belum melambat Jelas ia bukan seorang nenek yang kemampuannya mundur oleh usia tuanya Tapi Luq Xiao Feng adalah seorang pemuda bertubuh kuat yang sedang berada di puncak kekuatan mental dan fisiknya Maka ia pun tidak melambat Nyonya pertama Gong San menyadari bahwa menyingkirkan orang di belakangnya ini bukanlah urusan yang gampang Jalan yang sekarang mereka lewati tampak terang benerang Malam masih belum begitu larut dan jalan ini kebetulan merupakan jalan yang paling amai dan sibuk di kota itu Di sana ada dua atau tiga buah warung teh dan warung arak yang berbeda-beda di sepanjang jalan bersama dengan berbagai macam pedagang di kedua sisinya Beberapa di antaranya menjual peralatan rumah tangga dan bumbu masak Sementara beberapa lainnya sibuk menjual makanan seperti bubur ikan dan angsa bakar Nyonya pertama Gong San tiba-tiba turun dan mendarat di tengah jalan raya Tolong! Tolong! Ia pun mulai menjerit Ia berlari ke sebuah warung teh sambil menjerit-jerit Luksiaofeng mengikutinya dengan rapat Tapi seorang nenek yang menjerit-jerit minta pertolongan dengan seorang laki-laki muda yang kuat sedang mengejarnya Bukanlah pemandangan yang indah bagi orang-orang itu Mereka juga tak senang melihat kejadian seperti itu Sekarang telah ada beberapa orang pemuda yang tampaknya marah sedang berteriak-teriak dan memaki Luksiaofeng Bahkan di antaranya ada yang mengeluarkan pisau Luksiaofeng tahu kalau ia berada dalam kesulitan Tentu ia bisa saja berusaha memberi penjelasan pada orang-orang muda yang pemberani dan adil ini Yang berusaha melakukan apa yang mereka anggap benar Tapi orang-orang ini tampaknya tidak sabar lagi untuk memukulinya hingga jadi bubur Tujuh atau delapan orang di antara mereka tiba-tiba menyerangnya secara serentak Ada yang mengayun-ayunkan golok, yang lainnya membawa bangku, dan mereka mengepung Luksiaofeng Hei, kempak kau mengejar-ngejar seorang wantat tua di tengah jans ini? Kau ingin mempekosanya mereka berteriak-teriak padanya Luksiaofeng tak tahu apakah harus tertawa atau menangis Ia ingin menjelaskan, tapi tak tahu harus mulai dari mana Ia ingin menyerang, tapi tidak tega melakukannya Sementara ia sedang bimbang, sebuah bangku datang mengaung dari atas Yang bisa ia lakukan adalah mengulurkan tangan dan menangis dengan tangannya Boom tangannya baik-baik saja, tapi bangku itu hancur berantakan Orang-orang itu terperanjat dan terdiam selama beberapa saat Saat itulah seseorang tiba-tiba bergegas maju dan memberikan tamparan di setiap wajah mereka Tapi anehnya, tak satupun dari pemuda-pemuda itu yang membalas serangan itu Mereka juga tidak berusaha menghindar Luksiaofeng akhirnya menarik nafas lega Ia mengenali orang ini sebagai salah satu dari dua orang laki-laki yang berada di halaman luar pavilion Raja Ulari yang mencoba untuk mengujinya kemarin Apkah Kalin Bangs? Bangs ini tidak tahu esapa dia orang itu menunjuk Luksiaofeng dan berkata dengan keras Beliau adalah sahabat baik Raja Ulari dan orang dayan gemiliki kung fu terbik di dunia Luksiaofeng bagi orang-orang muda ini Nama Luksiaofeng tidak berarti banyak, tapi sahabat Raja Ulari tentu saja tidak boleh disentuh Maka orang-orang yang menghunus golok pun segera menyarungkan goloknya Orang-orang yang membawa bangku segera meletakkan bangkunya dan mereka masing-masing berjalan menghampiri Luksiaofeng dan meminta maaf Tapi Luksiaofeng telah mengambil kesempatan itu untuk keluar dari kepungan itu dan berlari ke pintu belakang Tadi ia melihat nyonya pertama gongsan melarikan diri lewat pintu belakang ini Tapi sekarang hanya ada seekor anjing tak bertuan yang sedang menggerogoti sebatang tulang di selokan Sedikit pun tidak terlihat bayangan nyonya pertama gongsan Luksiaofeng menarik nafas dan berputar, ia tahu tidak ada gunanya mengejar lagi Laki-laki bertubuh besar itu telah mengikutinya sampai ke sini dan sekarang berjalan menghampirinya Kami baru saja hentmen krituan di gerbang bar Sambil tersenyum, ia berkata pada Luksiaofeng, berusaha keras untuk menghilangkan dialek lokalnya Tapi ternyata tuan emlah ada di sini apakah ada sesuatu yang terjadi orang itu mengangguk Kami telah menemukan di mana nona itu berada, ia jika ada satu hal yang perlu ditakutkan di dunia ini Itu adalah bila orang-orang cantan berusaha mengucapkan bahasa mandarin Sambil tergagap-gagap dan ucapannya pun terpotong di sana-sini Orang itu telah mengeluarkan butiran keringat yang besar-besar karena frustrasinya Tapi Luksiaofeng lebih frustrasi lagi Di mana dia ia memotong Aku kan membuat cuan ke esna jalan itu masih ramai Tapi melihat laki-laki bertubuh besar ini berjalan ke arah mereka Orang-orang itu semuanya dengan diam-diam dan penuh hormat menyingkir ke samping Margaku juga luk, kuluk guang Tampaknya ia merasa terhormat karena memiliki Margalu juga Tapi Luksiaofeng hanya berharap agar dia mengurangi bicaranya dan berjalan lebih cepat Aku menggumi Tian, Kang Fu Tian bener-bener yang terdik Tapi Lu guang tetap berusaha keras untuk membuatnya terkesan Ini enak, Tian mau ia berkata sambil memasukkan tangannya ke dalam baju dan mengeluarkan beberapa butir kacang gula Kacang goreng gula yang panas dan tampak lezat Tapi Luksiaofeng seperti melihat seekor ular berbisa Dari mana kau mendapatkan ini ia bertanya sambil mencengkeram tangan Lu guang Aku membelinya, tentu Asia Lu guang menjawab setelah terkejut sebentar Aku tidak pernah mengambil barang orang lain tanpa alasan di mana kau membelinya Di mana orang yang menjualnya padamu di Esna Mengikuti arah yang ditunjuk oleh Lu guang itu Di sana benar-benar ada seorang penjual kacang Orang itu sedang sibuk menggoreng sekeleng besar kacang Kacang memang bukan barang langka, banyak orang yang menjualnya di mana-mana Luksiaofeng menarik nafas lega, tapi telapak tangannya telah penuh dengan keringat dingin Sambil merenung kembali, ia menyadari bahwa saat-saat ia tadi membuka kulit kacang itu bisa jadi merupakan saat yang paling berbahaya dalam hidupnya Jika ia memasukkan kacang itu ke dalam mulutnya, ia tak akan menjadi Luksiaofeng lagi saat ini Orang mati adalah orang mati Orang mati tidak punya nama, bahkan detik-detik saat pedang Ye Egu Chiang mengancam dadanya tidaklah begitu berbahaya seperti saat tadi Ia tiba-tiba menyadari bahwa ternyata ada untungnya juga tadi merasa romantis Di samping itu, paling tidak ia sekarang telah menemukan di mana Ksuebing berada Luksiaofeng tiba-tiba merasa sangat bahagia Jadi namamu juga Lu, hah? Hebat ia tersenyum dan menetuk undak Lu Guang Bila kita punya waktu, aku akan mengundangmu minum teh bersamaku Minum teh adalah hobinya orang-orang canton, tidak makan sih oke-oke saja, tapi tidak minum teh adalah tak dapat dimaafkan Tapi, dengan tidak terduga, Lu Guang menggelengkan kepalanya Aku tidak minum teh, aku hanya minum arak Luksiaofeng tertawa Tertawa begitu keras dan kuatnya sehingga orang-orang di jalan itu berpaling dan menatapnya Tapi ia tidak peduli Bila ia sedang bahagia, ia ingin setiap orang di dunia ini tahu dan bahagia bersamanya Sekarang, Lu Guang telah berbelok ke sebuah gang sempit Gang ini berada di antara sebuah toko roti dan tukang jahit Gang itu sendiri sangat sempit dan tidak mungkin dua orang bisa berjalan berdampingan di situ Gang itu seperti sebuah ruang kecil yang sengaja disisakan oleh kedua toko itu saat mereka membangun tokonya Mungkin hal itu terjadi karena kedua toko itu tidak saling akur Tak ada yang mau mempunyai sebuah dinding milik bersama yang memisahkan mereka dengan orang yang tidak mereka sukai Tapi di ujung gang itu ada sebuah pintu kecil bercat merah Seorang laki-laki sedang berdiri di depan pintu itu dengan gelisah Begitu gelisahnya ia sehingga ia terus-menerus menggosok kedua tangannya Saat melihat Lu Guang, orang itu berjalan menghampiri dan berbisik di telinganya Ekspresi wajah Lu Guang segera berubah secara dramatis Ia berpaling pada Lu Xiaofeng dengan sebuah senyuman tanda bersalah di wajahnya Di esni tempnya Aku, aku teka bisa emsuk bersematuan Mengapa ia tidak bisa masuk? Mungkinkah ada sesuatu yang menakutkan di dalam sana? Lu Xiaofeng berlari masuk Ia tak memperdulikan apa yang mungkin ia temui selama ia bisa menemukan kswebing Di halaman itu hanya ada dua buah kamar, di dalamnya pun telah ada dua orang Tak satu pun di antara mereka itu kswebing Keduanya laki-laki, salah satunya adalah Jin Jiuling Lu Xiaofeng merasa terkejut melihat perubahan situasi ini Apa yang kau lakukan di sini? Di mana kswebing Jin Jiuling tidak menjawab Ia malah mengulurkan tangannya Di tangannya ada sehelai baju Baju putih yang ringan dan lembut Baju kswebing Tentu saja Lu Xiaofeng mengenalinya Ekspresi wajahnya pun berubah Baju kswebing ada di sini Tapi orangnya tidak Baju ini tidak mungkin bisa bangkit Dan berjalan ke sini Dan orangnya pun tidak mungkin melepaskan bajunya di sini Dan berjalan keluar dalam keadaan telanjang Lu Xiaofeng tiba-tiba merasa lututnya lemah Ia mundur dengan sempoyongan sejauh dua langkah ke belakang Sebelum jatuh ke atas sebuah kursi Perutnya mulai terasa sakit lagi Ekspresi wajah Jin Jiuling pun tampak muram Kau mengenali ini sebagai baju kswebing Kan akhirnya ia bertanya dengan lambat-lambat Lu Xiaofeng mengangguk Waktu ia berpisah dengan kswebing Gadis itu sedang memakai baju ini Jika bajunya ada di sini Maka ia tentu berada di sini Juga tadi kau melihatnya Lu Xiaofeng Masih menyisakan sebuah harapan Tapi Jin Jiuling menggelengkan kepalanya Waktu kami tiba di sini Tempat ini telah sepi Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini Bukan kami yang menemukan tempat ini Raja ular kali ini Jin Jiuling mengangguk Ia benar-benar seorang sahabat yang baik Ia melakukan segalanya Untuk muluk Xiaofeng tidak menjawab Ia sedang bertanya-tanya di dalam hatinya Apakah aku melakukan segala yang aku bisa Untuk dia mulai pagi ini Semua orang yang berada di bawah pimpinannya Mulai mencari kswebing untukmu Mereka sangat efektif dalam mencari seseorang Karena mereka menerobos sampai ke sudut-sudut Terdalam di kota ini Terutama warung-warung teh Warung arak Penginapan Pedagang kecil Bahkan gerobak-gerobak yang menjual makanan kecil Ini biasanya merupakan tempat-tempat Di mana berbagai macam orang berada Dan karena itu merupakan tempat terbaik Untuk mendapatkan informasi Mereka mulai menyisiri tempat-tempat ini Untuk mencari informasi Serta mencari tahu apakah ada orang-orang asing Yang mencurigakan muncul akhir-akhir ini Setiap orang Tidak peduli siapa Tentu harus makan dan minum Tak ada siapa-siapa di hotel-hotel Maka mereka pun bertanya-tanya Apakah ada rumah-rumah yang telah menyewakan kamar kosong Pada orang asing Dengan 3.000 orang anggota kelompok itu Menanyakan hal yang sama ke seluruh penjuru kota Tentu sesuatu akan muncul ke permukaan dalam waktu yang tidak terlalu lama Di belakang toko roti keluarga Mai Ada sebuah rumah kecil Tiga atau empat bulan yang lalu Rumah itu disewakan pada seseorang Waktu ditanya Pemilik rumah berkata seperti ini Orang yang menyewa rumah itu adalah seorang yang amat tampan dan juga sangat murah hati Karena ia telah membayar di depan uang sewa untuk setahun Tapi sejak itu ia tidak pernah muncul lagi Maka rumah itu tetap kosong selama ini Tampaknya tidak ada siapa-siapa di dalamnya Tidak ada orang di dunia ini yang mau menyewa sebuah rumah dan kemudian hanya membiarkannya kosong Di balik semua ini tentu ada sebuah alasan Sebuah rahasia Waktu mereka mendapatkan informasi ini saat semenjak hari Salah seorang dari mereka segera pergi ke sini Saat itu sepertinya ada suara erangan perempuan di dalam sini Orang itu tidak berani berlaku gegabah dan pergi mencari bala bantuan Tapi, waktu mereka kembali Tidak ada siapa-siapa lagi di sini Bagaimana kau tahu semua ini Jin Jiuling tersenyum Saudara-saudara yang dulu bekerja untukku Sekarang semuanya telah terkenal dan hebatnya Menepuk pundak laki-laki di sampingnya dan tersenyum Ini adalah ketua para pemburu hadiah di kota ini Lu Sao Hua Baru sekarang Lu Xiaofeng melihat bahwa di sampingnya sedang berdiri seorang laki-laki bertubuh pendek tapi kuat Berambut putih tapi tidak begitu tua Dan mengenakan pakaian berwarna hijau Bahkan walaupun bentuk tubuhnya tidak seperti orang normal Matanya berkilat-kilat penuh dengan tenaga Hidungnya bengkok seperti paruh burung ngelang Dan pinggangnya agak menggelembung Menunjukkan bahwa di samping memakai sebuah cambuk lemas atau tombak bengkok Atau senjata lainnya yang lues Ia juga mungkin membawa rantai dan borgol yang tersembunyi di balik bajunya Siapapun yang telah menghabiskan waktu beberapa hari di dunia persilatan Tentu akan segera mengenalinya sebagai salah seorang jagoan top di enam pintu Elang Bota Lu Sao Hua Orang ini dikenal di dunia bawah tanah daerah Tenggara Sebagai pemburu hadiah yang paling efektif dan paling ditakuti Walaupun aku adalah seorang abdi masyarakat dan bekerja untuk pemerintah Aku selalu mengagumi Raja Ular Jika mungkin, aku ingin selalu saling memahami dengan orang-orang di bawah komandonya Lu Sao Hua tersenyum dan berkata Tapi kenyataannya, ia tahu betul bahwa jika ia ingin menjaga kedamaian kota ini Sebaiknya ia tidak menimbulkan keributan dengan Raja Ular dan orang-orangnya Tapi waktu terbitnya fajar, sekitar 3.000 orang anak buah Raja Ular mulai bergerak Tanpa seorang pun dari kami tahu apa yang sedang terjadi Aku tak bisa tinggal diam dan menonton saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa Maka ia mengirimkan para pemburu hadiah untuk mendapatkan informasi dan mencari tahu tentang kejadian itu Kota ini adalah kota terbesar di selatan, sebuah tempat di mana kelompok masyarakat yang terbaik dan terjahat bertemu dan bercampur Untuk dapat naik ke posisi pemimpin para pemburu hadiah di sebuah tempat seperti ini Tentulah membutuhkan seseorang yang istimewa Lu Sao Hua meneruskan Waktu informasi tiba padaku bahwa hal ini berhubungan dengan pendekar besar Lu Maka aku segera berusaha menemukan Carol untuk menyampaikan informasi ini kepada bos Walaupun Jin Jiuling telah lama tidak menjadi bosnya lagi Ia masih tetap memelihara kebiasaan untuk memanggilnya seperti itu Lu Xiaofeng sekarang faham mengapa Lu Guang tadi tidak mau masuk ke tempat ini Dengan adanya pemimpin para pemburu hadiah di tempat ini Sebaiknya mereka memang menghindari tempat ini Pakai nonak suai ada di sini, tapi orangnya tidak Hanya ada satu penjelasan berkata Jin Jiuling Lu Xiaofeng mendengarkan Ia percaya pada analisa Jin Jiuling, tapi hatinya terasa kacau lagi Orang yang menculik dan membawanya ke sini telah menyadari bahwa mereka telah ditemukan Maka orang itu segera membawanya pergi Tapi karena pakaiannya yang putih seperti salju ini terlalu menyolok Orang itu lalu menukarnya apakah di sini ada pakaian ganti Lu Xiaofeng membuka laci di sudut kamar Di dalamnya masih ada enam atau tujuh setel pakaian yang berbeda-beda Ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk wanita, ada yang untuk orang tua, dan ada pula yang untuk orang-orang muda Di sini hanya ada sebuah ranjang dan ruangannya pun hanya cukup untuk tempat tinggal satu orang Tapi di sini ada enam atau tujuh macam pakaian yang berbeda-beda Ini membuktikan satu hal, Jin Jiuling menarik kesimpulan Ini membuktikan bahwa orang ini tentu seorang ahli menyamar Dan kapan saja bisa muncul dalam wujud berbagai macam orang yang berbeda-beda Lu Xiaofeng menyelesaikan dugaannya yang belum selesai dilontarkan itu Tapi di sini cuma ada pakaian, tidak ada sepatu Ini juga membuktikan sesuatu Jin Jiuling meneruskan Ini membuktikan bahwa tidak peduli ia sedang menyamar sebagai apa Ia selalu memakai sepatu yang sama Lu Xiaofeng menyimpulkan Sepatu merah Jin Jiuling bertanya Benar, sepatu merah, sepatu merah yang terbuat dari sutera merah Seperti yang dipakai pengantin baru di saat pernikahannya Ada beberapa petunjuk yang memperlihatkan bahwa laki-laki tampan yang menyewa tempat ini Sebenarnya adalah seorang wanita yang sedang menyamar Jin Jiuling berkata Benarkah tempat ini penuh dengan debu? Sebuah bukti nyata bahwa telah lama tidak ada orang yang tinggal di sini Alat kebutuhan sehari-hari juga tidak terlihat di sini Tapi di sini ada sebuah cermin Wanita memang suka bercermin Tapi laki-laki juga suka bercermin Dan untuk menyamar pun dibutuhkan sebuah cermin Lu Xiaofeng menawarkan pendapatnya Jin Jiuling berjalan ke meja yang berada di dekat jendela dan mengambil cermin itu Di sini ada bekas tangan seseorang Ia berkata Tampaknya masih sangat baru Bekas tangan seorang wanita Lu Xiaofeng bertanya Jin Jiuling mengangguk Tapi tidak mungkin bekas tangan Xwebing Ia disekap di sini Bahkan jika tangannya tidak terikat Paling tidak urat darahnya tentu tertotok Selimut dan seperat tempat tidur tampak berantakan Seolah-olah seseorang tadinya tidur di atas ranjang Jika dugaanku benar Maka selama ini ia tentu berbaring di ranjang ini Jin Jiuling menarik kesimpulan Anak buah Raja Ular tadi melaporkan bahwa ia mendengar suara rintihan wanita Maka dugaanku adalah nona Xwe tentu sedang terluka komentar Lu Xiaofeng itu mendapatkan tatapan marah dari Jin Jiuling Ia tidak ingin Lu Xiaofeng mengetahui fakta itu Ia tidak ingin Lu Xiaofeng nantinya jadi terlalu khawatir Bahkan jika ia tidak mengatakannya Aku pun telah menduga demikian desah Lu Xiaofeng Tapi tidak ada bekas-bekas darah di ruangan ini Jin Jiuling segera menyaut Maka apapun lukanya itu Tentu tidak serius Kata-kata itu hanyalah untuk menghibur Lu Xiaofeng Jika luka yang diderita Xwebing adalah luka dalam Maka tak peduli betapapun parahnya luka itu Tentu tidak ada bekas-bekas darah Tapi walaupun demikian Lu Xiaofeng senang mendengar kata-kata itu Ia perlu dihibur saat ini Jelas orang ini membawa pergi Xwebing dengan tergesa-gesa Itulah sebabnya ada petunjuk-petunjuk yang tertinggal di sini Jin Jiuling meneruskan Kapan ia pergi sebelum gelap? Saat itu luk Xiaofeng sedang dalam perjalanan ke gerbang barat Untuk memenuhi perjanjian Nenek penjual kacang itu pun belum muncul Bisa saja ia berangkat bersama Xwebing dan pergi ke gerbang barat Mungkin dialah orang yang menyewa tempat ini Tempat ini disewa dua bulan yang lalu Jin Jiuling menambahkan Tepatnya, tanggal 11 Mei-11 Mei Ekspresi wajah Lu Xiaofeng pun berubah mendengar fakta itu Perampokan di istana kerajaan terjadi pada tanggal 11 Juni Hari mulai ia menyewa tempat ini adalah tepat sebulan sebelum kejadian itu Dan juga tiga hari sebelum hari ulang tahun Jiang Chong Mei Lu Xiaofeng menambahkan Apa hubungannya hari ulang tahun Jiang Chong Mei dengan urusan ini? Pada hari ulang tahunnya, Jiang Qing Xia datang mengunjunginya untuk mengucapkan selamat ulang tahun Dan hari itulah ia membuat cetakan kunci untuk gudang arak Matthew Jin Jiuling tampak berkerlap-kerlip Untuk menghindari kecurigaan orang bahwa ia mungkin ada hubungannya dengan semua ini Mereka menunggu kira-kira 20 hari lagi sebelum membuat gerakan untuk melakukan perampokan yang demikian besar Diperlukan sejumlah rencana Belum lagi mereka harus mencari tahu tentang detil keamanan dan tata ruang istana kerajaan Barulah kemudian rencana itu bisa dilaksanakan dengan kemungkinan berhasil Tentu saja ia tidak bisa terus-menerus muncul sebagai seorang laki-laki berjenggot Maka ia pun berencana pergi ke sebuah tempat terpencil untuk melakukan penyamaran pada malam itu Lu Xiaofeng menarik kesimpulan Dan inilah tempat yang sempurna untuk itu Jin Jiuling setuju Karena tempat ini berada di tengah-tengah bagian tersibuk dan paling amai di kota ini Tak seorang pun yang akan curiga tampaknya ia sangat mahir dalam mengambil keuntungan dari kesalahan asumsi orang lain desah Jin Jiuling Lu Xiaohua selama itu mendengarkan dalam bisu Tapi sekarang ia tidak bisa diam Lagi Mungkinkah orang yang menyewa tempat ini adalah si bandit penyulam Walaupun kita belum yakin betul saat ini Menurutku keyakinan kita adalah 60 atau 70 persen Lu Xiaofeng menjawab Lebih dari 70 persen Jin Jiuling tiba-tiba menyanggah Benarkah aku berani mengatakan bahwa paling tidak kita 90 persen Jika tidak lebih Yakin tentang hal itu saat ini apa yang membuatmu begitu yakin Karena ini Jin Jiuling mengeluarkan sebuah dompet kecil dari sutra merah Aku tadi menemukannya di dalam laci sana Lihatlah apa isinya di dalam dompet itu tak lain tak bukan ada sebungkus jarum jahit yang masih baru dari toko roti keluarga Mai di mulut gang Lu Xiaohua membeli beberapa potong kue bulan yang baru dikeluarkan dari panggangannya Bulan Purnama masih akan muncul sampai perayaan musim gugur Tetapi kue bulan telah masuk ke pasaran Lu Xiaofeng memaksakan dirinya untuk makan setengah potong Jalan ini sangat sunyi Mereka berjalan kaki sambil makan Bandit penyulam tentu tak akan pernah kembali ke tempat itu lagi Maka tidak ada gunanya bagi mereka untuk tinggal di sana lebih lama lagi Jarum ini semuanya terbuat dari besi terbaik dan dibakar lebih dari seratus kali Ini bukanlah jarum biasa kata Jin Jiuling Apakah hujungnya dilumuri racun tidak? Jawab Jin Jiuling Ia membiarkan korban-korbannya tetap hidup mungkin dengan tujuan untuk membuktikan bahwa ia bukanlah seorang wanita Tapi seorang laki-laki berjenggot yang bisa menyulam Dan ia memang tidak perlu membunuh mereka menurutmu Mungkinkah dia adalah Jilang Kingsia? Tidak, tidak mungkin Lu Xiaofeng menjawab Ilmu Kung Fu Jilang Kingsia memang tidak lemah Tetapi bila dibandingkan dengan orang itu Ia masih jauh sekali ia meneruskan Tugas Jilang Kingsia adalah mencari tahu tentang tata ruang istana kerajaan Dan membuat kunci duplikat untuknya Menurutmu, Jilang Kingsia berada di bawah komandonya Lu Xiaofeng mengangguk Jilang Kingsia adalah orang yang cukup termasyur di dunia persilatan Dan terkenal angkuh pula Bagaimana mungkin ia bersedia menjadi bawahan orang lain Jiljiuling bertanya-tanya Karena orang itu jauh lebih baik daripada Jilang Kingsia dalam segala hal Desah Lu Xiaofeng Tidak pernah dalam hidupku aku bertemu dengan seorang wanita dengan kemampuan Kung Fu yang begitu luar biasa Dan juga licik kau bertemu dengannya Jiljiuling terkejut mendengar berita itu Bukan hanya melihatnya, tapi juga hampir terbunuh olehnya Lu Xiaofeng tersenyum burung Bagaimana kau bisa bertemu dengannya aku datang untuk memenuhi perjanjian bagi seorang sahabat di gerbang barat Perjanjian? Perjanjian macam apa? Perjanjian hutang jiwa Lu Xiaofeng menarik nafas lelah Dengan siapa sahabatmu itu membuat perjanjian nyonya pertama Gong San Gong San Lan Kurasa aku tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya Jin Jiuling mengerutkan keningnya Itu karena ia memang bukan orang yang terkenal dan tidak pernah ingin jadi Terkenal orang macam apakah dia tak tahu Jika kau telah bertemu dengannya Lalu bagaimana kau bisa tidak tahu orang macam apakah dia Jin Jiuling bertambah bingung Aku hanya melihat seorang nenek penjual kacang dan membeli dua kati kacang gula darinya Jika aku memakan satu butir saja Maka kau tidak akan bicara denganku saat ini Kacang gula nenek Sung Jin Jiuling hampir menjerit Kacang gula nenek Sung Lu Xiaofeng tidak memahami arti kalimat itu Dua tahun yang lalu Sering ditemui orang-orang yang mati di jalan raya Jin Jiuling menjelaskan Mereka semua diracun sampai mati dan di dekat tubuh mereka selalu berserahkan beberapa butir kacang gula Dan semua peristiwa itu terjadi pada malam bulan Purnama Lu Xiaohua pun tahu tentang kejadian itu Malam ini sedang bulan Purnama Lu Xiaofeng berkata Dulu aku ditugaskan untuk menangani beberapa kasus ini Tapi aku tak pernah berhasil menemukan petunjuk apapun Lu Xiaohua menjelaskan lagi Orang-orang yang tewas itu bukan dibunuh oleh musuh bebu yutan yang membalas dendam Mereka juga bukan dibunuh karena uang Tapi karena orang-orang yang mati itu sebagian besar adalah orang-orang yang tidak terkenal Maka peristiwa itu tidak menimbulkan gelombang besar di dunia persilatan Jin Jiuling menambahkan keterangannya Hanya orang-orang yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang mengetahui hal ini Dua tahun yang lalu, ada seorang pegawai perusahaan ekspedisi bernama Zhang Fang yang baru saja terlibat dalam bisnis tersebut Ia pun mati seperti itu, berkata Lu Xiaohua Tapi sebelum mati, ia mengucapkan dua kalimat Apa yang ia katakan kalimat pertama adalah Kacanggula Nenek Sung, kami bertanya siapakah Nenek Sung itu? Mengapa perempuan itu meracuninya? Karena setiap bulan purnama, ia selalu ingin membunuh Lu Xiaohua yang menarik nafas Jadi dia bukan hanya si wanita penjagal, lebah bunga persik, dan wanita lima racun Tapi juga Nenek Sung menurutmu, si bandit penyulam juga Dia aku awalnya tidak yakin Tapi ada beberapa hal yang membuktikan bahwa ia adalah si bandit penyulam Hal seperti apa aku telah mengejarnya sampai di jalan raya di mana toko roti keluarga Mai berada sebelum aku kehilangan dia Sekarang aku faham kenapa ia berlari ke arah sini Karena ia tinggal di jalan ini dan lebih mengenal lingkungan sekitarnya daripada kamu di samping itu Pakaian yang ada di dalam lacita disesuai dengan postur tubuhnya Didengar dari suaranya, bisa dipastikan bahwa ia belum tua Maka dengan mudah ia bisa menyamar sebagai seorang pemuda tampan Tapi bukan hanya itu hal-hal yang terpenting Lu Xiaofeng meneruskan Walaupun ia menyamar sebagai seorang nenek tua Ia tetap memakai sepasang sepatu merah Sepatu sutra berwarna merah menyala Menurut kabar angin, di sepatu itu ada selaman burung hantu Tidak peduli apapun Setidak-tidaknya kita sekarang tahu siapa bandit penyulam itu Jin Jiuling menarik nafas Sayangnya kita tidak berhasil menemukannya Bahkan kita tidak memiliki petunjuk Di mana akan memulainya ucap Lu Xiaofeng Kita punya, Lu Xiaofeng tiba-tiba berkata Kita punya sebuah petunjuk Kita bukan hanya memiliki sebuah petunjuk Kita punya lebih dari satu Lu Xiaofeng meneruskan Yang pertama, kita tahu bahwa Jiang King Xia mengenalnya Yang kedua, karena dia punya markas Untuk perampokan di tempat ini Maka di tempat-tempat lain tentu juga ada markasnya Yang digunakan untuk perampokannya yang lain Benar-Metul Jin Jiuling tampak bersinar-sinar Tidak peduli apapun Seorang penjahat yang ahli tentu memiliki beberapa kebiasaan khusus Bagi mereka, sangat sukar untuk merubahnya Itulah sebabnya aku berpendapat bahwa Ia tentu memiliki sebuah markas di Nanhai Nanhai adalah kota tempat tinggal Hua Yeugan Metsu Lu Xiaofeng pun tampak berkilauan Pemimpin para pemburu hadiah dengan Hai adalah Mengwei Dulu ia juga merupakan anak buah Bos Jin Aku bisa memintanya untuk mulai mencari sekarang juga Mungkin saat kalian tiba di sana Mereka telah menemukannya Kau bisa memintanya untuk melakukan itu sekarang juga Selama bertahun-tahun ini kami punya suatu kero untuk berkomunikasi Lu Xiaofeng mengangguk Dan kami juga berkomunikasi dengan menggunakan kero yang tercepat Kero apakah itu burung merpati? Mungkin ia bermaksud membawa Ksuebing ke sana Jika kita bertindak cepat, mungkin kita dapat menangkapnya di sana Aku akan meminta Mengwei untuk bersikap ekstra Wajah ular Jin Jiuling bertanya, sambil tersenyum Wajah Lu Xiaofeng tampak memerah Tapi ia masih takut untuk mengatakan yang sebenarnya 800 tael perak Tapi itu dibagi untuk kami semua Apakah kau tahu bahwa Raja Ular adalah sahabat Lu Xiaofeng Wajah Jin Jiuling menjadi gelap Apakah kau tahu bahwa sahabat Lu Xiaofeng juga adalah sahabat Jin Jiuling? Aku tahu, kepala Lu Xiaofeng makin menunduk Mulai besok aku akan berhenti mengumpulkan uang itu Bagus, mulai besok aku akan mengganti kerugianmu itu Dengan menaikan gajimu Jin Jiuling tersenyum Lu Xiaofeng memandangnya dengan sorot metu yang penuh dengan perasaan terima kasih Sambil membungkuk dalam-dalam Ia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi Dan tanpa perlu bicara apa-apa lagi Lu Xiaofeng mengawasi kepergiannya Lalu ia tiba-tiba menarik nafas Sekarang aku tahu mengapa orang lain mengatakan bahwa kau adalah orang nomor satu dalam 300 tahun sejarah Mengapa jen Jiuling tersenyum? Aku Lu Xiaofeng tersenyum letih Jika bukan kau yang menyerapku ke dalam kekacauan ini Aku tentu tidak akan memiliki perasaan gelisah dan sakit kepala seberat ini Tapi kau akan segera dapat mengalihkan sakit kepalamu itu pada orang lain Siapa si bandi penyulam? Jin Jiuling tersenyum dan menambahkan dengan lambat Nyonya pertama Gongsan Haruskah kita berangkat sekarang? Lu Xiaofeng tertawa Tentu saja sekarang juga Hal-hal lain harus dikesampingkan saat ini Tapi masih ada sesuatu yang tidak bisa ku kesampingkan apa persahabatan Aku tahu kau hendak pergi menemui Raja Ular lagi Jin Jiuling menarik nafas Tapi aku ingin tahu apakah ia bisa dan mau bersahabat dengan ku Raja Ular Tidak bisa Karena ia tidak bisa lagi berteman dengan orang lain Bagaimana mungkin orang mati bersahabat dengan orang hidup? Bangunan kecil itu benar-benar sunyi Tidak ada satupun lampu yang menyala Orang-orang yang biasanya berkumpul di halaman telah dikirim keluar semuanya Hanya empat orang yang tinggal untuk berjaga-jaga Mereka tampak bingung Tapi tak seorang pun dari mereka yang berani masuk dan melihat ke dalam Tanpa izin dari Raja Ular Tak seorang pun berani naik ke lantai atas Tapi tentu saja Luksiaofeng adalah sebuah pengecualian Beliau tidak tidur tadi malam Mungkin beliau akhirnya tertidur sekarang Pintu itu tidak tertutup rapat Luksiaofeng mendorongnya hingga terbuka Jin Jiuling memberinya kayu api untuk penerangan Kayu itu baru saja dinyalakan sebentar sebelum padam lagi dan jatuh Tangan Luksiaofeng seperti kejang Begitu kejangnya sehingga ia tak mampu menggenggam kayu api itu di dalam tangannya Dalam waktu sekilas tadi Ia telah melihat meteraja Ular Metu yang hampir melompat keluar dari kelopaknya Ia telah dicekik hingga mati di atas kursinya yang lembut itu Dicekik hingga mati dengan menggunakan sehelai selendang sutra berwarna merah menyala Selendang sutra yang sama dengan selendang yang diikatkan oleh nyonya pertama gongsan pada pedang pendeknya Luksiaofeng berjalan menghampiri dan menggenggam tangan Raja Ular Seluruh tubuhnya pun mulai bergetar Tangan Raja Ular lebih dingin daripada tangannya Kamar itu gelap bulita Jin Chiuling tidak menyalakan obor lagi Ia tahu bahwa Luksiaofeng tak sanggup untuk melihat wajah Raja Ular lagi Ia juga tidak memiliki kata-kata untuk menghibur Luksiaofeng Kegelapan yang menyerupai kematian, kesunyian yang menyerupai kematian, kesepian yang menyerupai kematian Dalam suasana seperti inilah seorang manusia baru benar-benar merasakan dan memahami betapa nyata dan menakutkan kematian itu Waktu pun berlalu serasa bertahun-tahun Mari kita pergi, kita pergi sekarang juga Luksiaofeng tiba-tiba berkata Ya tapi aku tidak akan memberikan sakit kepalaku padanya Tiba-tiba ia tertawa Sebuah tawa yang penuh dengan perasaan sakit hati dan amarah yang tak dapat diuraikan dengan kata-kata Untunglah Jin Chiuling tidak menyalakan lentera Karena ekspresi wajah Luksiaofeng itu terlalu menakutkan untuk dilihat Yang ia dengar adalah Luksiaofeng menekankan setiap patah katanya saat ia berbicara Aku menjamin bahwa ia tidak akan pernah mendapatkan sakit kepala lagi Jin Chiuling memahami apa maksud ucapannya Bila kepala seseorang telah dipenggal, orang itu tidak akan pernah menderita sakit kepala lagi